Kami menghimbau kepada Sobat Bediler untuk berhati-hati berbelanja online. Banyak sekali yang mengatasnamakan toko rawspot. Nomor ofisial kami yaitu cuma ada 3. CS yang pertama, CS yang kedua, dan pelayanan paska beli. Dan nomor rekening kami cuma ada 2. BCA dan BRI. Atas nama Rofi Manur Hidayatullah. Selain nomor yang saya sebutkan tadi, bisa jadi itu penipuan ya Sobat Bediler. Jadi berhati-hatilah. Terima kasih Sobat Bediler. Assalamualaikum Wr. Wb. Halo Sobat Bediler. Tetap bersama saya, Rofi Manur Hidayatullah di Rawspot Channel. Nah, di video kali ini kita kedatangan unit yang sangat-sangat-sangat spesial ya. Dari MJ Airgun, Mantul. Sebelum kita memulai video kali ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng. Agar apa? Agar notifikasi muncul di gadget-gadget Sobat Bediler ketika Rawspot bikin video terbaru. Dan mohon dukungannya untuk support channel ini agar terus berkembang. Dengan cara subscribe tadi dan tekan tombol lonceng dan komentar yang positif. Dan kalau jika Anda suka video kali ini, bisa tekan tombol like-nya ya. Mantul. Oke, langsung saja kita bahas untuk spesifikasi dari produk MJ Airgun ini. Senapan apa sih ini? Yaitu senapan angin bocap Predator M500 Tactical. Wih, dari namanya aja udah mengerikan ya kayaknya. Jadi terlihat sekilas dari senapan ini, kita lihat. Itu kayak senapan Dural ya. Padahal ini enggak. Ini bocap ya Sobat Bediler. Jadi ini bocap 460 cc ya untuk kapasitasnya. Tapi untuk namanya itu diberi nama M500. Tapi untuk kapasitasnya itu 460 cc ya Sobat Bediler. Dan tabungnya sendiri ini original dari Taiwan ya Sobat Bediler. Uniknya lagi, walaupun ini bocap, ini sudah dipasang dengan ras. Ras, rail, adjustable, system ya Sobat Bediler. Apa sih itu? Artinya yaitu rail yang dapat disesuaikan. Jadi railnya ini berfungsi untuk dipasang bipod, center, laser. Mungkin bisa dipasang kamera kecil, action cam. Seperti itu ya Sobat Bediler. Makanya sengaja saya pasang dengan bipod seperti ini. Itu memanfaatkan rasnya tadi ya. Rail adjustable system. Jadi seperti ini untuk railnya. Dan untuk larasnya itu OD13 dibalut dengan serombong 19 mm ya. Untuk OD-nya. Beralih ke chambernya ya. Chambernya ini proses pembuatannya yaitu full CNC. Jadi tidak menggunakan manual. Jadi untuk finishingnya itu terlihat rapi dan presisi banget ya Sobat Bediler. Dan untuk railnya, rail dari chamber ini ya. Itu ukurannya OD22 ya. Jadi tidak support kalau dipasang rail mounting teleskop yang ukuran kecil. Harus yang besar. Dan ini itu rail yang besar. Dan untuk bautnya itu triple. Bukan double. Triple baut. Mantul. Dan sengaja saya pasang laser. Biar terlihat keren ya Sobat Bediler. Dan laser ini juga ada retikelnya yang bisa disesuaikan dengan akurasi dari laras ini. Disesuaikan dengan teleskopnya ya. Jadi bisa menggunakan laser. Bisa menggunakan teleskop. Dan kalau bisa ditambah lagi center sini ya. Jadi biar keren aja ya senapan ini. Untuk prosesnya. Ini kan CNC ya. Makanya senapan ini itu cukup terbilang sangat ringan ya. Jadi tidak terlalu berat-berat amat ya Sobat Bediler. Dan ini dia. Untuk selanjutnya. Untuk poper belakangnya itu lipat ya Sobat Bediler. Bisa dilipat seperti ini. Nah keren kan Sobat Bediler. Jadi lebih ringkas kalau untuk disimpan. Kalau untuk dibawa. Itu lebih ringkas. Dan untuk tampilannya juga sangat menarik ya Sobat Bediler. Dan poper belakangnya itu juga sangat unik sekali. Jadi bolong-bolong seperti sarang taun. Seperti ini ya. Dan bentuknya sendiri itu kayak huruf L ya Sobat Bediler. Seperti ini. Jadi ini seperti itu. Untuk chambernya. Ini tulisannya ada M500. Taktikal. Lalu disini ada tulisan Made in Indonesia. MJ Ireval. Oke. Dan dibaliknya itu ada serial number 0036. Jadi ini unit mungkin yang ke-36 ya Sobat Bediler. Sangat limited edition ya Sobat Bediler. Dan ini disini itu kapasitas amannya yaitu 2700 PSI. Namun bisa diisi sampai 3000 PSI ya maksimalnya Sobat Bediler. Dan untuk senapan ini itu set lever ya Sobat Bediler. Dan cancel kokangnya itu ada di kanan ya sebelah kanan. Dan untuk pengisiannya itu memakai mini kupler mikro ya. Lalu selanjutnya yang di tengah sini itu menggunakan dread M18WP ya Sobat Bediler. Jadi untuk tingkat presisinya itu dia lebih presisi ya. Lebih kuat dan bisa diisi sampai maksimal 3000 PSI ya Sobat Bediler. Jadi dreadnya ini memang dibikin teliti sekali biar apa biar aman ya Sobat Bediler. Oke untuk manometernya itu letaknya itu ada di bawah ya Sobat Bediler. Jadi peletakan mano di bawah itu lebih aman daripada di samping ya. Jadi ini sudah dibalut dengan railnya ya Sobat Bediler. Jadi lebih aman dari benturan. Dan senapan ini sudah dilengkapi dengan hand grip. Agar apa? Agar mudah untuk dipegang seperti ini. Mantul. Dan kebetulan jadi untuk senapan ini itu sudah sold out ya Sobat Bediler. Pesanan dari Bapak Sowardi yang beralamatkan di Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih Bapak atas kepercayaannya order di Rossport. Jadi Ngawi itu deket ya Sobat Bediler mungkin dari tempat Rossport mungkin 3 jam sampai 4 jam lah kurang lebih seperti itu. Dan di setiap pembelian ini itu mendapatkan topi MJ Airgun seperti ini topinya. Lalu mendapatkan 2 magazin CNC seperti ini magazinnya. Dan mendapatkan stiker dari MJ Airgun ya seperti ini. Dan selain produk M500 ini MG setau saya juga memproduksi Cobra ya. Jadi full auto ya. Full auto dan semi otomatis seperti itu. Nah untuk masalah akurasi dari senapan ini itu sangat bagus sekali. Jadi nanti videonya akan terpisah dari video spesifikasi yang akan dibawakan oleh mas Denny. Dan untuk tes FPSnya itu juga sangat stabil ya Sobat Bediler. Nanti juga akan dibawakan sama mas Denny. Dan berapa kali tembakan sih senapan ini. Kalau misalkan diisi sampai 2700-3000 PSI. Nah nanti videonya akan juga terpisah dibawakan oleh mas Denny. Biar apa? Biar tidak terlalu panjang ya Sobat Bediler durasi dari video kali ini. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Bapak Suardi sudah percaya order di Rossport. Semoga barangnya memuaskan. Dan ketika barangnya dikirim selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak. Silakan Sobat Bediler yang ingin order senapan ini. Bisa langsung menghubungi 2 CS kami. Yaitu CS pertama dan CS kedua. Dan yang ketiga yaitu CS pasca beli ya. Ketika senapan beli di Rossport ada apa-apa. Silakan hubungi CS pasca beli. Dan yang ingin order melalui marketplace. Silakan ya order. Kita hanya aktif 2 marketplace. Yaitu Shopee dan Tokopedia ya Sobat Bediler. Yang ingin tahu katalog resmi. Katalog mulai dari uklik, pcp, gejlok, dan aksesoris lainnya. Silakan kunjungi website kami yaitu www.rossport.com Mantul. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Raffi Manurudatullah undur diri dari Rossport Channel. Stay in the shoot. Terima kasih telah menonton!